Ketitif usia remaja bukan saja lewat olahraga, namun kemampuan olahraga pun harus dikembangkan. Seperti yang dikembangkan di SMA Negeri Sembilan Bandung, diharapkan mampu membentuk karakter positif bagi siswa. SMA Negeri Sembilan Bandung, diharapkan mampu membentuk karakter positif di usia remaja tidaklah mudah. Pelatih kemampuan rasa dan raja menjadi tanggung jawab sekolah untuk mengembangkannya. SMA Negeri Sembilan adalah SMA Negeri Sembilan yang berlokasi di Jalan LNU 1 Suparmi No. 1A Ciceno, Pada Jalan Kota Bandung, yang mengembangkan kena tersebut. Salah satu cara mengembangkan kemampuan siswa di olahraga adalah membuat teras literasi. Teras literasi adalah tempat di mana siswa dapat membaca buku, berdiskusi, melukis mural, hingga belajar alat musik daerah. Diharapkan lewat kegiatan ini para siswa dapat mencintai keindahan lewat karya yang dihasilkan di teras literasi. Selain itu, kita lebih mengembangkan ke kreativitas siswa. Soalnya karena dikelaskan, waktunya terbatas. Terus juga tidak bisa semua kreativitasnya dikembangkan karena waktunya terbatas. Jadi ini tuh kayak wadah untuk mengembangkan kreativitas siswa. Terbatas ke depan yang pasti sama kayak tujuan kita bikin literasi ini, kita mau mengajak teman-teman semua untuk mau berliterasi, diberi motivasi untuk belajar itu nggak cuma di sekolah, tapi bisa pulang sekolah, di rumah juga dengan berliterasi. Sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Kadang karena asiknya berada di kelas literasi, siswa kerap menghabiskan waktu senangnya dengan kreativitas di sini hingga sore hari. Sementara itu, dengan dibuatnya ruang literasi, siswa dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas sehingga muncul ide positif yang mampu merangkat kemampuan diri dan nama sekolah. Saya kira kalau prestasi yang paling menonjol untuk SMA Negeri Sembilan selama ini adalah untuk eksklui basket. Lalu untuk pengembangan yang lainnya, untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa, kita fasilitasi dengan membangun beberapa infrastruktur, salah satunya adalah kelas literasi ini. Ini kita jadikan sebagai wahana buat anak-anak untuk bisa bersosialisasi, menyampaikan aspirasi, kemudian juga mengembangkan kreativitas dan inovasi siswa. Ya harapan saya ke depan, masa depan kita ini akan sangat ditunjukkan oleh generasi muda yang memiliki kreativitas dan inovasi yang sangat luar biasa. Untuk itu, maka pendidikan harus mulai merubah paradigmanya. Bukan hanya menjejalkan perketahuan, tapi kita memfasilitasi agar kreativitas dan inovasi peserta didik bisa berkembang dengan baik. Bukan hanya mengembangkan kreativitas dan inovasi peserta didik bisa berkembang dengan kreativitas dan inovasi peserta didik bisa berkembang dengan kreativitas dan inovasi peserta didik. Setiap kali kejuaraan basket di gelar, maka SMA 2009 selalu menjadi lawan yang diperhitungkan. Ya jadi prestasi didik sembilan itu ada, kemarin baru ngikutin, sekarang lagi ngikutin pertandingan di Purwokarta. Sekarang masuk semifinal dan tanding lagi nanti hari Kamis. Dan prestasi didik sembilan sebelum-sebelumnya bagus. Telah menjuarai turnamen sebelumnya, latihan-latihan dengan anak-anaknya juga bagus. Terakhir juara di Cimahi. Kalau misalkan Mas Keputri, Alhamdulillah cukup banyak juga. Kemarin-kemarin kita yang paling baru itu baru juara satu di CBCS. Di CBCS, terus juga ada di Kalam Kudus, terus di Bin Baka, masih banyak juga Alhamdulillah bisa juara satu terus. Sekarang juga sama kayak cowok, lagi ada pertandingan di Purwokarta, sama juga masuk semifinal. Nah, ke depannya, Bapak ada tanding juga, ada banyak sih, kayak di Wonders, terus Widya Taman juga, sama yang lainnya. Nah, harapannya juga sama. Semoga bisa bertahanin, bisa jadi juara satu. Semoga semangat SMA Negeri Sembilan terus menyala dan tidak bosan mengembangkan kreativitas tersebut kemampuan. Karena kota Bandung pasti bangga memiliki aset lintasi muda seperti kalian. Aris Danfri, Komi Martiana, Bandung, Jawa Barat Yang terbaik! Segan, segan, segan!